Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu bisalam jedor, hari CVS Odor Toko sana panangin terbesar kedua di Indonesia Nga sana panangin, ingat CVS Odor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan Menampilkan unit terbaru Dari CVS Odor ya teman-teman Yang padatannya Boca predator bogel alias yang Laras pendek ya teman-teman Ini tabunya juga mini-mini Nah ini udah ada ready Ya teman-teman, nah ini ada predator Bull X Mini yang pakai Laras panjangnya kurang lebih 45 cm Dan juga tabungnya ini Pakai tabung 300 cc Jadi ini pecinta bogel, pecinta Yang mini-mini, tapi Bocap ya teman-teman, nah ada ready Predator Bull X Mini Bogel, oke Mantep sekali ya teman-teman, nah ini Udah ready, ada Sekitar 3 unit saja Pokoknya siapa cepat dia yang dapat nantinya ya teman-teman, sebelum kita bahas tentang spek dan juga harganya Nah kita simak dulu video tes akurasi dari Unisona Panangin Boca Predator Bull X Mini ini ya teman-teman Nanti disimak baik-baik video tes akurasinya ya teman-teman Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Serta tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu Oke mantep sekali, seperti itu Terima kasih langsung saja kita simak video Tes akurasi dari Unisona Panangin Boca Predator Bull X Mini Lanjut Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi Unisona Panangin Boca Predator Bull X ini yang terbaru Yang minta bugel alias laras pendek Nah Bull X udah ready teman-teman ya Predator bugel alias yang pakai laras pendek Ini kurang lebih panjangnya ya 45 ya Mantep banget ini ya teman-teman Untuk jarak idealnya buat jarak 30 meteran Oke mantep sekali Nah ini kita mau tes akurasi Soalnya ini barang baru ya teman-teman Baru saja ready, baru saja tiba Ini stoknya hanya 3 unit saja Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya Mantep sekali Nah ini kita mau lihat Tes akurasi dari Unisona Panangin Boca Predator Bull X ini Pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman Dan untuk jaraknya kita nembak ini kurang lebih di 25 meter Oke Langsung saja kita simak videonya Nah ini teman-teman Oke Nah itu titiknya sudah ketemu Apakah masih plung disitu teman-teman Oke Mantep sekali Plung teman-teman Disitu Oke Kita tambahin lagi Oke 3 kali mantep 1 lubang Tambahin lagi 4 kali 1 lubang Mantep sekali teman-teman 5 kali Kita tambahin 1 kali lagi Biar mantep Oke Belum 1 lubang itu ya teman-teman Titiknya sudah kelihatan Mantep banget Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Nah ini dia penampakan unit Predator Bull X Yang pakai laras pendek Ya panjangnya ini Bentar Kayaknya 2 meteran ini teman-teman tadi Kita ukur panjang larasnya Dari depan sini Sampai belakang sini Ya bener Panjang larasnya kurang lebih ini 45 cm Untuk jarak idealnya ya Buat jarak 30 meteran Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Oke Mantep sekali Itu dia Sedikit tes akurasi Nanti kita jelaskan tentang spek-speknya Ya teman-teman Yang penting kalian sudah lihat Tes akurasinya sangat memuaskan Dari unit senapan angin Boca Predator Bull X ini Oke Mantep sekali Seperti itu Terima kasih Langsung saja kita simak video Tentang spek dan juga harga Dari unit senapan angin Boca Predator Bull X ini Oke Terima kasih Oke Mantep sekali ya teman-teman Tadi kita lihat Tes akurasi 6x pelung 1 lubang Di unit senapan angin Boca Predator Bugel Mini Bull X ini Ya teman-teman Mantep banget Nah ini Untuk rahasia larasnya Ini laras spesial Dari CVS Odor Panjang laras kurang lebih ini 45 cm Untuk jarak idealnya Buat 30 meteran ya teman-teman Nah ini Soalnya memang pakai laras pendek Ya seperti itu Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ini bahan larasnya Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kalibernya pakai Kaliber 4,5 mm Pokoknya di CVS Odor Gak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 Tidak ada ya teman-teman Semuanya Kaliber di sini Kaliber 4,5 mm Oke Mantep sekali Meskipun pakai Kaliber 4,5 Tenang saja Kalau ada buruan big game Dikenakan area fatal Area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Kalau sekelas babi Ini apalagi pakai laras pendek Cocok sekali Buat big game Jarak dekat ya teman-teman 30 meteran Ini masih oke Tadi kita tes akurasi Di jarak kurang lebih 25 meter Oke Mantep banget kan teman-teman Nah tadi Belum satu lubang Pakainya peluru Hercules Apalagi peluru Hercules Double ring Nah daya robekannya Besar teman-teman Untuk sekelas big game Babi Pokoknya hewan berkaki 4 Ini sangat-sangat Cocok sekali Nah larasnya Panjangnya Ini kurang lebih 45 cm Dari bahan baja Ya teman-teman Pakai udah 13 Alur 12 Nah untuk Peratan larasnya Seperti biasa Kalau Udah cocoknya Pakai peluru Hercules Hercules terus Jangan digotak-ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Ya Kalau kalian Ganti Gak cocok Jangan dipaksakan Ya teman-teman Nanti terjadi Alur kalian Bisa rusak Kalau cocok Gak apa-apa Dipakain saja Ya teman-teman Tapi lebih bagus Ya ini Pelurunya dari sini Pakai peluru Hercules Nah ini juga Udah ada Pelindung larasnya Ini pakai Serobong OD20 Ya Mantep banget Nah untuk peratan laras kedua Apalagi ini Menggunakan laras dari Bahan baja Nah ya teman-teman Habis buat nembak Habis buat berburu lah Ya teman-teman Kalau ada minyak goreng Atau oli Diisi dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Biar kalau ada Pegas peluru Atau ya terkena Masukan air Nah diisi minyak goreng Atau oli Dari depan sini Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran juga Di dalam Biar bisa keluar Larasnya biar bersih Akurasinya bisa Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk depan laras ini Juga ada penutup larasnya Ya teman-teman Ini juga bisa dicopot Dipakaiin perdam pun Juga bisa Kalau suaranya terlalu keras Ya teman-teman Pengen pakai perdam Dipakaiin saja Perdamnya bisa Ya teman-teman Nanti dapat perdam OD38 Dari CVA Sodor Oke mantep banget Nah perdamnya Di Setel juga Dari sini Nanti ini dilepas saja Untuk penutup larasnya Ya teman-teman Bisa dibanti Dengan perdam Oke Mantep banget Nah ini Ya teman-teman Panjang larasnya Dari depan sini Sampai belakang Kurang lebih 45 cm Nah menggunakan kaliber 4,5 cm Ya teman-teman Pokoknya Di CVA sodor Tidak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Tidak ada Kaliber di sini 4,5 mm Semuanya Oke Mantep banget Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini tabungnya Menggunakan Tabung 300 cc Nah ini Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Jumlah tembakannya Tidak terlalu banyak Paling 20 kalian Ya hampir 30 kali Kalau setelan paling irit Juga masih bisa Menghasilkan Sampai segitu Ya teman-teman Kalau 100 kali Ya tidak bisa Paling Paling banyak ya Teman-teman Kalau setelan paling irit Misalnya 20 kali 30 kali Dan 30 kali Kayaknya Gak bisa ini ya Teman-teman Paling 20 kali Yang lebih dikit lah ya Nah ini Tabungnya Pakai tabung 300 cc Kapasitas Saman angin Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Biar sil Yang ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Dan juga Habis menembak Kalian Jangan dihabiskan Sampai 0 Ya teman-teman Diamankan Ada di 1500 PSI Jadi anginnya Dari 2700 Atau 2800 Juga bisa Ya teman-teman Nah itu Sampai 1500 Sudah Jangan ditembakkan lagi Kalau mau menembak lagi ya Diisi Anginnya Ya teman-teman Pengisian anginnya Hanya khusus Pompa yang Buat PCP Kalau kalian Mumpanya pakai Kompresor ban Atau pompa buat Ban mobil Tidak bisa Ya teman-teman Hanya khusus Buat pompa yang PCP Nah soalnya Angin sampai Beribu-ribu Ya teman-teman Kalau pompa Dari motor Dan juga Ban mobil Itu tidak bisa Paling PSI-nya Sampai 100 PSI Ya teman-teman Ban truck aja Paling 80 PSI Kalau angin Buat cenapan angin Ini Nah itu Sampai 2700 2800 PSI Ya teman-teman Sampai Beribu-ribu Jadi kalau pakai Pompa Buat pompa Ban truck Ban mobil Memang tidak bisa Ada kompresor Khusus PCP Atau pompanya Ya khusus PCP Kalau kalian mau order Kompresor PCP Juga bisa Ya teman-teman Di sini juga ada Tersedia Oke Mantap sekali Nah ini Untuk tabungnya Pakai tabung 300 CC Bahannya dari Dural Ini tabung Dari Taiwan Oke Mantap sekali Nah ini Ya teman-teman Tabungnya Pakai OD Ya ini Tabung 300 CC Ya mantep banget Nah bahannya Dari Dural Untuk pengisian anginnya Dari sebelah kanan sini Di antara Sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Menggunakan mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pompanya Untuk manometer Melihat tekanan angin Ya teman-teman Ada di sebelah kiri Nah ini Kita tunjukkan Manometer Ada di chambernya Di sebelah kiri Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Teman-teman Ini bukan Pakai chamber tumpuk Dia sudah menggunakan Chamber monolet Banyak dari Dural Seri 6 Pembuatan juga Sudah semi CNC Dalamannya Masih dalaman Becah Ya teman-teman Mantep banget Nah ini chambernya Sudah pakai chamber Monolet Semi CNC Juga pembuatannya Ya mantep sekali Nah untuk tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai Magajin Dan juga bisa Pakai Single shoot Nanti bonusnya Dapat magajin yang biasa Ya teman-teman Kalau pengennya magajin bagus Tambah 100 ribu Kalian dapat magajin yang CNC Oke mantep sekali Nah untuk Cancel kokang Buat meng-cancel Kalau tidak jadi menembak Nah ini letaknya Bisa di sebelah kanan Dan juga bisa Di sebelah kiri Untuk triggernya Menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya Juga di chambernya Ya teman-teman Kalau didorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantep sekali Nah untuk popornya Ini belum popor lipat ya teman-teman Masih menggunakan popor GTR Ini bisa juga Maju dan mundur Ini Wah barang baru Masih Wah masih agak seret-seret dikit ya teman-teman Masih barang baru Nah ini Belum popor lipat Masih menggunakan popor GTR Bisa maju dan mundur juga Untuk setelan power Udah di luar teman-teman Kalau diputar ke sebelah kanan Dia nambah kenceng untuk powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Oke Mantep banget ya Teman-teman Nah setelan power Juga mempengaruhi untuk Jalannya peluru Ya teman-teman Kalau terlalu keras Nah akurasinya juga berbeda Kalau kalian agak iritin Nanti akurasinya pun Juga berbeda Pokoknya harus tahu Kalau mau nyetel power Harus juga Setelin juga Untuk kalian Menembak ya teman-teman Biar pasnya di mana Nah itu tergantung Badan anda Ya seperti itu Untuk setelan powernya Nah untuk handgripnya Ini menggunakan handgrip Pori karet ya teman-teman Jadi agak empuk Memang mantep sekali Nah di bawah sini juga ada rail Buat pemasangan bipod pun juga bisa ya teman-teman Nah ini tanpa ada rail tambahan lagi Bipodnya Dipasang di bawah sini Mantep banget Jadi udah ada rail bipodnya Tinggal pasang untuk bipodnya Gak perlu tambahan rail lagi Nah ini sekitiganya Pun juga bisa dimajumundurkan Untuk rail teleskop Yang atas ini menggunakan Rail teleskop Rail 11 Ya teman-teman Yang bawah pun Juga menggunakan rail 11 juga Oke Mantep banget Jadi Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang rail teleskop Pikat ini Ya teman-teman Jadi ini railnya Atas bawah Pakai rail 11 Semuanya Oke Mantep banget Seperti itu Kita lanjut ke selanjutnya Oke teman-teman Itu dia Tadi sedikit cepeknya Nah untuk harganya Teman-teman Tadi sampai kelupaan Di awal Biasanya kita harganya Untuk harganya Ini Kalau pengen beli unitnya aja Plus bonus Ini harganya cukup 3 juta rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Pagajin Perdam Sama STKS Dan juga Belum sama ongkirnya Ya teman-teman Ini kita langsung buat Ikut promo Tunci kudang Harganya cukup 3 juta rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Pagajin Perdam Sama STKS Belum sama ongkirnya Ya teman-teman Kalau mau beli paket full set Teman-teman Ini harganya cukup 3 juta 700 ribu rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompah HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga Belum sama ongkirnya Full setnya cukup 3 juta 700 ribu rupiah saja Unitnya aja Plus bonus Ini cukup 3 juta rupiah saja Ya teman-teman Pokoknya Siapa cepat Dia yang dapet Stock ready Ini hanya 3 unit saja Siapa cepat Dia yang dapet Pokoknya Ya teman-teman Nanti Kita kasih pilihan Gambarnya Untuk Predator Bull X Mini Ini ya teman-teman Nah ini Paket tabung 300 cc Panjang larasnya 45 cm Request Tidak bisa ya teman-teman Disini barang Langsung ready Semuanya Ya Mantap sekali Seperti itu Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Ya teman-teman Tadi harganya sudah jelas Speknya pun juga Sudah jelas Tes akurasinya Juga sangat Mantap sekali Nah ini tadi Setelan powernya Setelan sedang Tapi memang Keras sekali Untuk powernya Soalnya memang Paketnya tabung kecil Tabung 300 cc Oke Mantap sekali Seperti itu Terima kasih Jangan lupa Pokoknya Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga Teman-teman Tampilkan komen terbaikmu Sesuai pilihanmu Stock ready Predator Bull X Mini Tinggal 3 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Pokoknya ya teman-teman Semoga rejik kalian dilancarkan Panjang umur Sehat selalu Saatnya Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam jedor Dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapan angin Ingat CVA Sodor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.